Di dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu judul yang telah kita boleh sama-sama pelajari selama beberapa kesempatan, yaitu adalah seorang pembunuh yang dikasihi Tuhan. Seorang pembunuh yang dikasihi Tuhan. Dari dua kesempatan yang boleh sama-sama kita nikmati, kita boleh bersama-sama melihat bahwa pembunuh yang kita bahas yaitu adalah kain. Dia adalah seorang bisa dikatakan pembunuh pertama yang ada di dalam sejarah hidup daripada umat manusia. Dan kain melatar belakangi pembunuhan itu karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan di kesempatan yang pertama kita sama-sama mempelajari bahwa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak lain dan tidak bukan adalah karena kesalahan daripada dirinya sendiri. Karena segala perbuatannya jahat sehingga Tuhan tidak mengindahkan persembahan daripada kain. Lalu di kesempatan yang kedua kita bersama-sama mempelajari motif daripada kain. Kenapa dari persembahan yang tidak diindahkan adiknya Habel harus menjadi korban. Padahal adiknya tidak berbuat kesalahan apapun kepada kain, tidak melakukan satu bentuk perbuatan yang menyakiti hati kain. Namun Habel yang menerima satu akibat yang mengenaskan yaitu kematian. Dan kita boleh melihat bahwa karena harga diri kain terlalu tinggi akhirnya dia membunuh adik kandungnya sendiri. Dia tidak terimakan hal itu sehingga akhirnya adik kandungnya menjadi korban. Dan dari kesempatan yang kedua kita juga belajar bahwa pembunuh itu Alkitab juga menyatakan bahwa seseorang yang membenci saudaranya juga adalah seorang pembunuh manusia. Dan kiranya hal ini juga boleh menjadi satu peringatan bagi kita bahwa tidak perlu kita sampai menusuk orang ataupun membunuh orang secara fisik. Namun secara hati ketika kita membenci seseorang, Alkitab sudah mengatakan bahwa kita tidak ada bedanya dengan seorang pembunuh manusia. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai seorang pembunuh yang dikasih Tuhan. Dan jika kita melihat kasus ini, bagaimana kain melakukan satu tindak kejahatan yang begitu keji kepada adiknya sendiri. Jika kita pada hari ini menempatkan diri kita di posisi Tuhan dan melihat seseorang yang bersikap seperti ini, apakah yang akan kita lakukan? Kita melihat seorang kain, seorang yang persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, seorang yang membunuh adiknya sendiri bukan karena kesalahan apapun atas adiknya, jika kita di posisi Tuhan, apa yang akan kita lakukan terhadap manusia seperti ini? Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana sikap Tuhan terhadap kain, seorang pembunuh ini. Yang pertama adalah Tuhan memberikan peringatan sebelum pembunuhan itu terjadi. Kita buka di dalam kitab kejadian, pasal 4, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kitab kejadian pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sini dituliskan. Kitab kejadian pasal 4, ayat 6 dan 7. Ya kita memperhatikan kejadian pasal 4, ayat 6 dan juga ayat yang ke-7. Sebelum kain membunuh Habel, Tuhan sudah memberikan satu peringatan terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikan satu teguran terlebih dahulu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Namun Tuhan juga katakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Meskipun amarah itu ada dalam diri kain, namun Tuhan juga katakan, engkau harus berkuasa atasnya. Aku sudah memperingatkanmu, engkau harus bisa kendalikan itu. Jangan lanjutkan menjadi sebuah dosa. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dari kejadian ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengasih kain. Sebelum dia bertindak sebuah kejahatan, Tuhan sudah memberi peringatan terlebih dahulu. Agar tindak kejahatan itu tidak akhirnya terjadi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, apakah kita juga rasakan kasih Tuhan seperti ini dalam kehidupan kita? Ketika kita hendak melakukan sebuah kekeliruan dalam kehidupan kita, apakah moral kita pernah menegur kita? Apakah hati kecil kita sebenarnya pernah menegur kita? Jangan lakukan itu. Jangan lanjutkan perbuatan itu. Hentikan di sini. Selesaikan di sini. Ketika kita hendak melakukan sebuah kekeliruan dan hendak jatuh ke dalam dosa, apakah roh kudus tidak mengingatkan kita untuk tidak melangkah menuju dosa itu? Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita pada hari ini sebagai umat percaya, terlebih kita yang pada hari ini sudah menerima roh kudus, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika kita hendak melakukan sebuah kekeliruan. Tuhan tidak akan membiarkan kita melakukan sebuah dosa dalam kehidupan kita. Namun Tuhan juga tidak paksa kita untuk tidak berdosa. Seperti halnya bagaimana Tuhan berlaku kepada kain. Dia peringatkan kain pada saat itu. Jangan berkuasa atas hal itu. Dosa sudah mengintip di depan pintu, namun engkau harus berkuasa atas itu. Namun Tuhan tidak memaksa, kamu tidak boleh melakukan itu. Pilihan tetap diberikan Tuhan kepada kain. Namun kain akhirnya memilih untuk melakukan dosa itu. Sama halnya dengan kita bahwa ketika kita berdosa, sebenarnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Terkadang kita yang tidak mau dengarkan jeritan hati kecil kita. Terkadang kita yang tidak mau dengarkan ketika roh kudus itu menegur kita. Dan kita akhirnya terlarut dan terbawa di dalam dosa itu dan kita lakukan akhirnya dosa itu. Dan inilah kasih pertama yang Tuhan berikan kepada kain. Dia berikan peringatan sebelum perbuatan pembunuhan itu terjadi. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan teguran agar kain dapat mengakui kesalahannya. Kita buka dalam kitab kejadian, pasal 4, ayat yang ke-9. Kitab kejadian, pasal 4, ayat yang ke-9. Inilah sebuah peristiwa setelah kain membunuh adiknya. Di ayat 9 dituliskan, Firman Tuhan kepada kain, Di mana habel adikmu itu? Jawabnya, Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Di dalam kitab kejadian, pasal 4, ayat yang ke-9. Tuhan melantarkan satu pertanyaan kepada kain. Di manakah habel adikmu itu? Jadi kita sama-sama merenungkan, apakah Tuhan tidak tahu di mana habel pada saat itu? Kenapa Tuhan tidak katakan, kenapa kamu bunuh habel? Kenapa Tuhan tidak langsung tembak saja kain di situ? Kenapa kamu bunuh adikmu sendiri? Namun Tuhan pada saat itu, lemparkan sebuah pertanyaan, di mana habel adikmu itu? Dari hal ini, sebenarnya kita dapat melihat satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kain untuk mengakui kesalahannya. Sama halnya seperti Tuhan perlakukan Adam dan Hawa. Jika kita melihat di dalam kitab kejadian, pasal 3, ayat yang ke-11. Kitab kejadian, pasal 3, ayat yang ke-11. Di sini dituliskan. Kitab kejadian, pasal 3, ayat yang ke-11. Firmannya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan kembali menggunakan pertanyaan. Padahal apakah Tuhan tahu mereka sudah makan? Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tidak tembak saja? Kenapa kamu makan buah itu? Kenapa kamu makan buah yang kularang? Kenapa kamu melanggar perintah yang ku perintahkan kepadamu? Bagaimana Tuhan berlaku kepada Adam dan Hawa dan hal itu juga yang Tuhan lakukan kepada kain. Sebuah kesempatan untuk akui kesalahan. Namun kain tidak menangkap teguran Tuhan dan mengambil kesempatan untuk mengakui kesalahannya. Padahal kesempatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kain. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, setelah kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan itu tidak langsung menghakimi kita. Kita melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, kita melakukan dosa, Tuhan itu tidak langsung menghakimi dan langsung menghukum. Tetapi seringkali Tuhan memberikan kita satu kesempatan untuk akui kesalahan itu. Apa kita rasakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk akui kesalahan kita? Melalui kotbah-kotbah yang menegur hati kita? Melalui ayat-ayat Alkitab yang kita baca yang sangat menegur kesalahan yang kita lakukan? Melalui orang lain yang menegur kesalahan kita? Namun apakah setiap kesempatan itu kita ambil sebagai sebuah kesempatan untuk akui iya saya salah, iya saya lalai, iya saya keliru. Namun terkadang seseorang ketika dinyatakan kesalahannya, setelah narluri dia akan melindungi dirinya. Saya tidak salah. Saya tidak melakukan kesalahan. Saya tidak melakukan kekeliruan. Saya tidak melakukan dosa itu. Atau terkadang ketika seseorang ditegur atas kesalahannya, yang ada adalah seperti yang kain lakukan. Kita kejadian pasal 4, ayat yang ke-9. Ketika Tuhan bertanya, di mana habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Kain ketika berkata hal ini, tidak mungkin dia berkata dengan nada yang lembut, aku tidak tahu Tuhan apakah aku penjaga adikku. Dia tentu akan berkata dengan satu nada emosi, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Terkadang seseorang, ketika dinyatakan kesalahannya, dia bisa berbalik untuk menyalahkan orang lain. Dia bisa marahkan hal itu, padahal benar-benar dia salah. Padahal kesempatan itu Tuhan berikan untuk mengakui kesalahan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dan Tuhan menegur kita, entah itu melalui kotbah, entah itu melalui ayat Alkitab yang kita baca, atau itu melalui seseorang yang akhirnya mengingatkan kita akan kesalahan kita. Pakai kesempatan itu untuk akui, iya saya salah, iya saya keliru, iya saya berdosa. Karena jika tidak ada pengakuan atas kesalahan, tidak ada pengakuan atas kekeliruan, maka kita akan jatuh semakin dalam seperti kain. Kain tidak akui kesalahannya pada saat itu. Kesempatan sudah diberikan, namun dia tidak ambil kesempatan itu untuk akui dan selesaikan permasalahan dia di situ. Yang ada dia akan jatuh semakin dalam dan semakin dalam. Inilah kasih kedua yang Tuhan berikan kepada kain. Tuhan berikan teguran dan kesempatan kepada kain untuk mengakui kesalahannya, namun kain tidak ambil kesempatan itu. Dan yang ketiga yang Tuhan lakukan kepada kain adalah, Tuhan menjatuhi hukuman yang sebenarnya tidak setimpal atas perbuatan kain. Kita kembali dalam kitab kejadian, pasal 4, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kitab kejadian, pasal 4, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Di sini dituliskan. Firmannya, Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dari kita kejadian pasal 4, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, Tuhan memberikan satu hukuman kepada kain. Bahwa hasil tanahnya tidak akan memberikan sepenuhnya seperti sebelumnya lagi. Dan kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kain sudah jelas Tuhan sudah nyatakan kamu salah. Apa yang kau perbuat terhadap adikmu. Tuhan sudah nyatakan bahwa dia salah. Namun bagaimana respon kain setelah Tuhan memberikan hukuman ini? Kita lihat di kejadian pasal 4, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kejadian pasal 4, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kata kain kepada Tuhan, Dari kita kejadian pasal 4, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Apakah kita dapat melihat bahwa kain tidak terima atas hukuman itu? Dia jelas-jelas salah. Tuhan berikan hukuman kepadanya. Kain tidak terima atas perbuatan yang dia lakukan. Kain tidak terima atas konsekuensi kesalahan yang dia perbuat. Dan kain tidak menyadari bahwa hukuman yang Tuhan berikan itu sebenarnya lebih ringan daripada kesalahannya. Dia membunuh seseorang. Jika kita mengacu kepada hukum perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia bunuh seseorang seharusnya dia mati di tempat itu. Namun hukuman yang Tuhan berikan apa? Tanah tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kau akan menjadi pengembara. Apa hukuman yang Tuhan berikan dengan perbuatan kain ini sebanding? Dia menghilangkan nyawa seseorang, Tuhan hanya memberikan hukuman. Tanah yang kau usahakan tidak akan maksimal lagi. Hukuman yang Tuhan berikan sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatan kain. Namun apakah kain menyadari hal itu? Tidak juga. Dia masih protes atas hukuman yang Tuhan berikan. Dia masih tidak terima. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Padahal sebenarnya hukumannya lebih kecil daripada yang seharusnya dia terima. Namun dia masih berkata seperti itu. Kain sama sekali tidak menyadari bahwa hukuman yang diberikan itu sebenarnya lebih ringan daripada perbuatannya. Kain dari ayat 13 dan ayat yang 14 kita dapat melihat bahwa dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Tidak ada penyesalan sedikitpun atas perbuatannya kepada Habel. Kita tidak melihat kain menangis ketika Tuhan menyatakan hukuman ini. Maaf Tuhan saya melakukan ini. Ampun Tuhan tidak ada sedikitpun dari mulut kain keluar kata-kata itu. Bahkan dia berani protes kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Jika kita melihat sikap kain sampai di titik ini. Apakah dia layak untuk mendapatkan kasih daripada Tuhan? Setelah dia protes atas hukuman yang Tuhan berikan. Maka misalnya dia layak untuk menerima kasih daripada Tuhan. Namun kita akan melihat kasih yang keempat yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan mendengarkan protes daripada kain. Kita lihat dalam kitab kejadian pasal 4 ayat yang kelima belas. Kitab kejadian pasal 4 ayat yang kelima belas. Di sini dituliskan. Firman Tuhan kepadanya. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jika saya membaca ayat ini saya sedikit tidak bisa habis pikir bagaimana kasih Tuhan kepada kain. Ketika kain protes, orang yang bertemu dengan aku tentu akan membunuh aku. Kenapa Tuhan tidak katakan? Ya itu tanggung jawabmu. Kau bunuh orang. Sudah selayaknya kalau kau bunuh orang, kau ketemu orang dibunuh ya wajar. Namun apa yang Tuhan lakukan? Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kain? Tuhan menaruh tanda pada kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Jika kita melihat sikap Tuhan sampai di titik ini, Tuhan masih menyatakan ngasihnya kepada kain. Tanda itu diberikan. Sebuah tanda yang terlihat oleh orang lain. Bukan sebuah tanda yang spiritual. Tentu ketika Tuhan katakan, kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Berarti tanda itu terlihat secara fisik. Sehingga ketika dia bertemu seseorang dan seseorang itu lihat tanda daripada kain, dia tidak boleh dibunuh. Meskipun dia adalah seorang pembunuh, saya tidak boleh bunuh dia. Tanda yang Tuhan berikan kepadanya sebagai tanda agar ia tidak dibunuh. Dan tanda yang Tuhan berikan kepada kain juga adalah tanda kasih Tuhan kepada kain. Bahwa Tuhan jaga engkau, engkau tidak boleh dibunuh. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Jika kita melihat rentetan kasih yang Tuhan berikan kepada kain. Apakah kasih Tuhan akhirnya memasuki hati kain sehingga ia menyadari perbuatannya? Mengakui kesalahannya dan menyesali apa yang telah ia perbuat kepada adiknya? Kita lihat di ayat 16. Kita kejadian pasal 4 ayat yang ke-16. Di sini dituliskan. Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah not di sebelah timur Heden. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-16 memberitahukan kepada kita bahwa kain pergi dari hadapan Tuhan. Apakah Tuhan mengusirnya? Tidak. Tuhan tidak mengusir kain. Dia yang pergi dari Tuhan. Berkali-kali Tuhan memberikan kesempatan kepada kain. Dan berkali-kali Tuhan masih menyatakan kasihnya kepada kain. Namun pada akhirnya ia tetap tidak menangkap kasih Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya disiasiakan. Dan ia akhirnya tetap dengan jalannya sendiri dan menjauh dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Mungkin kita melihat kain ini adalah orang yang sangat tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Mungkin kita merasa kok Tuhan segitu kasihnya kepada kain. Dia tidak dibunuh saja oleh Tuhan yang sudah cukup. Ketika dia menjauh daripada Tuhan. Dia pergi dari hadapan Tuhan. Kenapa tidak Tuhan sambar saja dengan petir itu? Ini orang tidak tahu diri. Dikasih banyak kasih tetap juga tidak bertobat. Tidak mengakui kesalahan. Marah menjauh daripada aku. Kenapa tidak disambar saja oleh Tuhan pada saat itu? Mungkin kita merasa kok Tuhan segitunya ya? Kok sekasih itu ya kepada kain? Seorang pembunuh saudaranya sendiri. Seorang pembunuh saudara kenapa diberikan kasih sebesar itu? Kain tidak layak menerima kasih yang sebesar itu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kain memang adalah seorang pembunuh. Namun ia mendapat kasih daripada Tuhan. Kelayakan seseorang itu tidak berhubungan dengan bagaimana Tuhan mengasihinya. Kelayakan diri seseorang tidak ada hubungannya bagaimana Tuhan mengasihi orang itu. Mau orang itu layak atau tidak layak jika Tuhan berbelas kasihan kepadanya, Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Ketika kita merasa bahwa kain adalah orang yang tidak layak untuk menerima kasih Tuhan, apakah kita pada hari ini merasa bahwa kita adalah orang yang layak menerima kasih Tuhan? Apakah kita adalah orang yang layak menerima berkat daripada Tuhan? Apakah kita adalah orang yang layak menerima kesehatan daripada Tuhan? Apakah kita adalah orang yang layak menerima berkat jasmani daripada Tuhan? Apakah kita adalah orang yang layak menerima berkat rohani daripada Tuhan? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Jika kita pada hari ini Merasa bahwa Saya sebenarnya tidak layak menerima kasih Tuhan yang begitu besar Saya tidak layak menerima berkat Tuhan Saya tidak layak menerima kesehatan daripada Tuhan Saya tidak layak menerima berkat jasmani dan berkat rohani daripada Tuhan Namun apakah Tuhan tetap memberikan kasihnya kepada kita? Apakah Tuhan tetap memberikan berkatnya kepada kita? Apakah Tuhan tetap memberikan kasihnya kepada kita? Setiap peringatan yang Tuhan berikan sebelum kita berbuat kesalahan Setiap teguran dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita akui kesalahan kita Setiap hukuman yang Tuhan berikan yang sebenarnya lebih ringan daripada kesalahan kita Dan bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita Walau mungkin kita protes kok Tuhan menghukum saya seperti ini Namun Tuhan tetap mendengarkan protes kita Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Kiranya jika kita melihat kain dikasih Tuhan dengan begitu luar biasa Padahal dia tidak layak untuk menerima kasih itu Kiranya kita juga mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima kasih Tuhan Kita tidak sebaik itu Kita tidak sesuci itu Kita tidak sekudus itu Namun Tuhan tetap mengasihi kita Namun Tuhan tetap memberkati kita Namun Tuhan tetap menolong kita Kiranya ketika kita menyadari hal ini bahwa Saya sebenarnya tidak layak dikasih Tuhan Namun Tuhan masih mengasihi kita dengan begitu besar Jangan sia-siakan kasih yang sudah Tuhan berikan Jangan ambil jalan yang kain ambil Jangan menjauh daripada Tuhan Ketika Tuhan berikan teguran kepada kita Akui kesalahan kita Ketika Tuhan berikan hukuman kepada kita Minta ampun kepadanya Bukan protes kepadanya Seorang pembunuh yang dikasih Tuhan Kain adalah seorang pembunuh yang dikasih Tuhan Dan kita ketika kita membenci saudara kita Dan kita masih menerima kasih daripada Tuhan Kita tidak ada bedanya dari kain Kita juga adalah seorang pembunuh Yang mendapat kasih daripada Tuhan Kiranya Dari apa yang boleh sama-sama kita pelajari dari kain Boleh menjadi satu pengingat Dan juga satu perenungan Dalam kehidupan kita semua Bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita Jangan sia-siakan kasihnya Jangan sia-siakan kesempatan yang dia berikan Akui kesalahan kita Bertobat dan berubah Amin Segala kemudian bagi nama Tuhan